Boss punya baju samaan alias couple shirt dengan pasangan sohip atau bahkan keluarga Pasti menyenangkan ya Maunya sih jangan sampe motif baju couplenya pasaran Duh bisa keki kalo ketemu orang yang gak dikenal eh bajunya samaan Tapi mau bikin custom takut kemahalan Tuh ada solusinya gak sih? Tenang-tenang ada nih baju couple dengan harga terjangkau Disini kalian bahkan bisa pake desain sendiri biar gak ada yang nyamain bos Jenis dan pilihan warnanya juga banyak banget Duh semacam one stop shopping gitu deh bos Bisnis kaos ablon kayak gini dari dulu emang gak ada matinya bos Dari yang cara konvensional yaitu dicetak satu-satu pake papan Sampai akhirnya berkembang menggunakan teknologi digital printing Hmm secuan apa ya bisnis sablon seperti ini? Kuih ini dia tempatnya Halo bos Nah aku Gaby, aku perwakilan marketing dari Citytex Dan aku pengen ngajak kalian nih yang penasaran Citytex itu bisnis kayak apa sih? Yuk ikut aku Nah jadi Citytex itu adalah distributor kaos polos terbesar di Indonesia dan juga sablon satuan Lanjut ngomongin bisnis kaos dan sablonan ya bos Sekilas sih tempatnya mirip banget sama distro pada umumnya ya Bedanya disini tersedia kaos, sweater, atau hoodie yang semuanya dijual polosan Lengkap dengan stiker, sablon, dan mesin presnya juga Nah sekarang aku juga pengen kasih lihat ke kalian stiker sablon yang tersedia di Storia Citytex Nah ini dia nih, stiker sablonnya itu mulai dari 5 ribuan aja Pilihannya ada banyak banget, kalian gak perlu bingung kalo misalnya kalian mau nyablon tapi gak punya desain Disini kita langsung proses, prosesnya itu cepet banget cuma 5 detik Kalian datang kesini udah bisa bawa kaos dengan juga sablon Untuk harga kaos dengan kualitas 30S dijual start 38 ribu rupiah Sedangkan sablonannya mulai dari 5 ribu rupiah Jadi model satu kaos lengkap dengan sablonnya bisa kalian dapatkan under 50 ribu rupiah tuh Duh kalo dijual sekitar 80-100 ribu rupiah per kaosnya udah cuan banget ya bos Tinggal atur strategi marketing yang pas buat nge-grab target pasarnya Kalo kondisi seperti sekarang sih bos, enaknya sistem PO Jadi kalian gak perlu lagi keluarin modal di awal Tinggal suruh bayir DP terus kalian proses deh barangnya Usahakan DP yang diberikan sudah dapat menutup modal beli kaos dan sablonnya Oh iya buat bos-bos yang gak bisa desain, kakak-kakak di CityTex ini juga bisa bantu bos Harga sablon kasemnya start 20 ribu rupiah saja Oh iya bos, kalian pasti bertanya-tanya nih Ini kan kalo kita mau bikin clothingan distro caranya kayak tadi Tapi gimana nih kalo kita mau bikin bisnis sablonnya itu sendiri Peralatan canggih dengan stok baju yang banyak Apa modalnya gak terlalu gede buat pemula? Jadi historinya itu awalnya itu kita di tahun 2012 Kami punya bisnis printing kecil yaitu sablon DTG Terus kita juga jadi supplier multibrand untuk kaos polos Seperti American Apparel, Freight of the Loom, Champion, Triple A, Flexfit dan juga Stalls Terus kita juga ngeliat kalo misalnya peluang kaos polos itu sangat besar di Indonesia Akhirnya kita bikin brand sendiri deh Kuncinya adalah keahlian kita melihat peluang bos Selama orang-orang masih pake kaos oblong, polos shirt, hoodie dan teman-temannya Bisnis sablon bakalan ada pasarnya Padahal nih bos, tahun 2012 usaha distro sedang terpuruk Tapi tidak menyurutkan niat CityTex untuk memulai usahanya Bahkan mereka membuat inovasi yang bisa dibilang tepat sasaran ke target marketnya Gak bisa jual kaos jadinya Ya jual aja kaos polos dan sablon custom satuan Memang kita kan sudah memulai bisnis ini dari tahun 2012 Kita sudah memulainya Dan kita juga melihat kalo peluang dari bisnis kaos polos dan sablon ini Akan terus berkembang gitu Dan kita juga tentunya gak tinggal liam Kita tetap mempersiapkan strategi pemasarannya Mengikuti teknologi yang bertembang pada saat ini Nah betul banget tuh bos Diperlukan inovasi dan juga kreativitas Agar usaha kita bisa langgeng Dan yang paling penting nih bos Kalian harus tetap ngikutin tren yang sedang berjalan Tuh liat mereka aja sampe membuat mini studio Untuk membuat konten dan juga live sale Gak cuma itu loh Kerjasama dengan para konten creator Juga merupakan salah satu strategi marketing yang ampuh Untuk ningkatin penjualan Dari sini mereka bisa menjual ribuan pieces Kaos polos per outletnya Jadi kalo kita ambil harga terendah kaos polosnya aja 38.000 rupiah dikali 1.000 pieces Totalnya kurang lebih 38 juta rupiah Omset per hari dari setiap outlet Tinggal kalian kalikan aja sebulan Plus dikali lagi sama 43 outlet milik City Tax Yang tersebar di seluruh Indonesia Mantap ah ngitungin cuan orang Bikin mupeng aja nih Nolnya berapa bos Itu ngaja sendiri Cuan banget deh pokoknya Oh iya jangan terpesona dengan omsetnya aja ya bos Bisnis jasa kaos dan sablon ini juga bukan tanpa resiko loh ya Komplainan pasti ada Tapi dengan komunikasi yang baik kepada customer Masalah dapat segera teratasi Buat kalian yang mau jadi reseller Syaratnya juga mudah banget Kalian tinggal order minimal 72 pieces Boleh dicampur antara kaos, sweater, polo shirt, jaket, atau topi Nantinya kalian akan mendapatkan diskon sebesar 20% Atau kalian mau jadi dropshipper juga boleh banget bos Untuk mempercepat proses pengiriman barang Mereka juga bekerja sama dengan berbagai ekspedisi Sehingga mereka bisa pick up barang 4 kali dalam sehari Nah buat kalian yang mau punya bisnis clothingan Kak Gaby mau kasih tipsnya nih Tips dari City Tax itu pokoknya harus berani mulai Karena kita pun udah sediain yang terbaik Buat anak-anak muda, buat orang yang mau mulai usaha Itu kita udah sediain Kita sediain di reseller, dropshipper Dan dropshipper itu kita tanpa syarat Tunggu apa lagi bosku? Yuk mulai usahamu karena yang penting Cuan bos!